Terima kasih. Awas. Kita keluar, kita keluar. Masak kamu! Udah, kita keluar. Sini kamu! Sini, mama duduk, mama duduk. Udah, ngapain kamu bilang! Nggak, ini ngapain kamu bilang! Udah, sini, sini. Mama duduk dulu, mama duduk dulu. Jangan marah-marah kayak gitu, udah. Sir, sir. Maaf, sir, ganggu. Saya baru baca diberita, katanya suhu jadi CEO barunya Wirio Group, sir. Bener itu, sir? Beritanya trending topic, sir. Iya, ternyata memang berita itu benar. Selama ini, si Saka itu ternyata anaknya Anjani dan Wijaya. Saya nggak nyangka kalau selama ini Anjani itu menutupi rahasia ini dari saya. Wow. Jadi, Mas Saka adalah anak yang dulu dititipkan sama Ridwan. Berarti, semua orang kaya. Dantri? Apa-apaan ibu? Sejak kapan ibu tahu kalau Saka itu anaknya ibu? Dan kenapa ibu seenaknya mengangkat Saka menjadi seorang CEO? Emang itu sudah melalui persetujuan para pemegang saham, bu? Kamu tenang saja, Dantri. Saya sudah meminta izin sama para pemegang saham. Dan kamu juga jangan lupa, ya. Saya juga pemegang saham mayoritas. Jadi saya punya kekuasaan dan saya bisa memutuskan apapun yang saya inginkan. Tetap saja, ibu. Ibu nggak bisa bertindak seenaknya tanpa sepengetahuan saya. Saya berhak tahu semua ibu. Karena Wirio Group adalah perusahaan milik papa saya. Saya tahu kamu kaget. Tapi mau atau tidak kamu harus bisa menerima semua ini. Dan satu hal lagi ya. Saka itu adalah benar-benar anak kandung saya. Jadi cepat atau lambat kamu harus bisa menerima dia sebagai saudara kamu. Tidak! Tidak! Lompat cek! Tidak, lompat cek! Tidak! Hai sayang. Masa lama banget sih. Ah, maaf, maaf. Aku tadi habis beres-beres kamar karena aku baru pulang juga. Jadi, yah. Kamu... Kok bawa-bau bantel? Iya, jadi AC di kamar aku tuh rusak Kamu bisa gak tidur di kamar aku, aku tidur di kamar kamu Boleh ya? Duh, gimana ya? Si Sil mau tidur di kamar gue, tapi ada Dion di kamar Vin, aku mau minta maaf ya, karena selama ini emang aku agak jaga jarak sama kamu Tapi aku ngelakuin itu semua demi kebaikan kita It's okay, gak apa-apa, aku ngerti kok Tapi kenapa kamu tiba-tiba Enggak, aku cuma pengen nanya kabar kamu aja sih Ya, aku berpikir kayaknya kamu pasti butuh seseorang yang Nanyain kamu gimana keadaan kamu, kamu baik-baik aja atau enggak Karena aku tahu walaupun kamu sesakit apapun atau Sebingung apapun, kamu pasti pengen terlihat tegar dan terlihat kuat di depan orang tua kamu Ya, sebenarnya aku butuh itu sih Aku gak tahu harus gimana lagi Aku harus menerima kenyataan, kalau ternyata Saudara aku itu saka Orang yang selama ini berselisih sama aku Dan aku gak nyangka aja sih Iya sih Ya, aku ngerti ini pasti Bikin kamu shock Ya udah, kalau gitu aku harus masuk kuliah Baik 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 Kenapa kamu? Enggak mau Oh enggak, mau sayang mau Aku ya enggak apa-apa, kamu tidur di kamar Nanti aku tidur di kamar kamu Ini enggak apa Eh tunggu deh Ini Buka kamu kenapa ya? Apa sih? Ini nih buka kamu Kenapa? Enggak tahu deh Nih, coba deh kamu cek dulu ke Apa sih? Apa sih? Apa sih sayang? Apa sih? Apa sih? Udah gak ada apa-apa, aku hidup aku Oh ya? Waduh aku Kamu boong ya? Kamu ngantuk nih aku rasa Iya aku ngantuk karena kan capek abis pulang kerja Yaudah kamu istirahat ya sayangnya Ya Yaudah Udah capek banget Oke Jangan lupa kunci pintu ya Good night Good night Bye-bye Bye-bye Kenapa nih? Bantra? Serius banget sih Ini lagi ngomongin soal suhu yang dari si Onon Fira beritanya Aku jadi ingat Waktu itu Mas Aka kan datang ke rumah terus kayak pengen ngobrol gitu Apa jangan-jangan soal berita ini ya? Terus, terus, terus Apa itu komentarnya masyarakat membaca berita itu? Komennya sih banyakan positifnya nih buat suhu Karena suhu emang udah pantas dan layak jadi CEO Soalnya udah terlihat dari sejak ada di Kusuma Group, Ser Terus, Ser, ini juga ada komen soal Kusuma Group, Ser Katanya Kusuma Group pasti Nyesel Udah mecat suhu Loh, kok komentarnya seperti itu? Salah mereka Kalau berkomentar, Kusuma Group itu ada rasa menyesal, memecat Saka Mereka kan gak tahu apa-apa masalah yang sebenarnya terjadi Lagian ini kan masalah intern yang gak seharusnya mereka juga tahu Habis udahlah itu masalah udah berlalu Lu mesti ingat, Cok Kerjasama ini akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar Dita bilang sama gue Kalau Saka itu sekarang mendapatkan posisi menjadi CEO Wirogyuk Dan kita tinggal tunggu waktunya aja, Cok, ya Dita akan membantu kita melalui support dari Saka Tanpa Saka mengetahuinya Udah deh Lu buruan balik sekarang Kita besok ngomong lagi Lu balik deh Joki Ingat, Cok Kesempatan gak akan datang dua kali, Cok Jadi acara tadi itu memperkenalan kamu sebagai CEO Wiro Group yang baru? Iya Terus kenapa aku gak diajak? Ya gak bisa lah, Dit Aku harusnya dampingin kamu Yang datang kesana itu cuma pebisnis Kamu kan bukan? Tapi disitu ada Ariana kan? Capek aku sama kamu, udah aku ke kamar deh Eh tunggu, 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 enggak, enggak Bener kan? Jadi ada Ariana disitu, iya? Iya Kamu nih sampe kapan sih kayak gini terus sama aku? Selalu aja mentingin Ariana dibandingkan aku Harusnya kamu ajak aku Saka Dampingin kamu tadi disana Aku tuh istri kamu Kepalan kamu ngomongnya Capek aku Apaan sih Saka? Selalu kayak gitu deh Pergi gitu aja terus Loh Gante, kamu kok belum siap-siap tertantor? Saya gak perlu kasih tau Dinda apa yang terjadi semalam Bisa-bisa Dinda menaruh hati sama Saka Kalau dia tau kebenarannya Dan pasti Dinda juga akan semakin mendukung ibu Untuk mendukung Saka Dinda, kamu udah pulang gak risip malam? Udah Oh iya di malam ini rencananya Tante mau ngadai makan malam Untuk memperkenalkan keluarga baru Tante sama kamu Keluarga baru? Siapa Tante? Keluarga baru itu adalah Saka Saka Minumnya pak? Ya makasih ya makasih Iya pak Yes yes Iya pak Kamu duduk dulu Duduk Iya pak Yes Saya mau tanya sama kamu Atau jangan-jangan Kamu ini selama ini sudah tau ya Kalau Saka itu anaknya Anjani Saya gak tau pak Tapi mas Saka memang pernah bilang kalau dia itu anaknya Ridwan Saya sempat curiga Tapi saya pikir mungkin Ridwan memiliki anak kandung sendiri pak Jadi selama ini Papi dan Bias itu tau Kalau mas Saka itu bukan anak kandung dari orang tuanya Kari mati Tụi teman aku Kari mati Tidak Kari mati Tidak 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 Turun Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bi? Tolong dirilasin sama Arin, Bi. Arin. Papi bersumpah. Kalau Papi juga baru tahu. Kalau ternyata Saka itu anaknya Anjani. Enggak tahu deh, Bi. Bingung Arin. Bingung harus percaya yang mana, Bi. Entah seberapa banyak lagi kebohongan atau rahasia yang Papi simpan dari Arin. Arin enggak tahu. Enggak ada Arin. Sungguh enggak ada yang Papi rahsiain dan sembunyikan dari Arin. Kalaupun ada yang memang Papi sembunyikan, tidak Papi sampaikan ke Arin. Karena memang itu hal yang enggak penting untuk Arin. Kalaupun Papi sampaikan, nanti malah hanya akan menambah beban pikiran Arin. Jadi memang Papi enggak perlu harus sampaikan. Bing. Sekarang itu kita cuma tinggal berdua, Bi. Arin cuma punya Papi. Papi juga cuma punya Arin sekarang. Jadi seharusnya udah enggak ada rahasia lagi di antara kita, Bi. Jangan sembunyiin apapun dari Arin. Iya, Arin. Kedepan nanti, apapun Papi coba untuk sampaikan ke Arin. Arin, Papi minta maaf juga ke kamu. Kalau Papi sudah melakukan kesalahan besar. Hingga membuat kekecewaan di dalam hidup kamu. Ya, enggak apa-apa, Bi. Sudah berlalu juga. Ya, sudah berlalu. Sekarang Arin mau berangkat ke kantor, ya? Ya. Ya udah, kita berangkat kantornya bareng, ya? Papi mau siap-siap dulu enggak? Ya udah, Papi siap-siap dulu ke kamar, ya? Arin. Sekali lagi, Papi minta maaf. Iya, Bi. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.